Video kali ini kita akan membahas tentang evolusi primata Teori evolusi yang datanya didasarkan pada penemuan fosil tidak pernah dapat menerangkan dengan lengkap apa yang terjadi pada masa lampau Oleh karena itu untuk mempelajari evolusi suatu organisme biasanya para ahli menggunakan data organisme yang masih hidup pada saat ini Dalam hal ini yang dapat dilakukan oleh para ahli ialah melihat perubahan struktur organisme-organisme yang paling erat hubungan kekerabatannya dengan organisme yang akan dilakukan penelitian Dengan mengaitkan perubahan-perubahan suatu ciri maka dapat ditarik kesimpulan mengenai apa yang terjadi pada masa silam Dalam hal ini digunakan pendekatan pada golongan primata Salah satu definisi evolusi adalah suatu ilmu yang mempelajari perubahan yang berangsur-angsur menuju ke arah yang sesuai dengan waktu dan lingkungan Pada dasarnya evolusi tidak untuk membuktikan apakah suatu spesies berasal dari spesies yang lain Menurut Darwin, suatu organisme memang berasal dari organisme lainnya Ini adalah suatu hal yang penting untuk kita pahami dalam mempelajari evolusi yaitu bahwa suatu jenis berasal dari jenis yang lain tidak pernah dapat dibuktikan Yang dapat dipelajari dalam evolusi adalah suatu proses perubahan Primata muncul sekitar 70 juta tahun yang lalu yang seiring dengan punahnya kelompok dinosaurus Setidaknya itulah fosil tertua yang pernah ditemukan dari primata sekarang Ordo primata dibagi menjadi dua subordo yaitu promisimian yang meliputi lemur dan tarsius Kemudian ada antropoid yang meliputi kera, monyet, dan manusia Prosimian yang dahulu mendominasi primata sekarang semakin tersingkir dan akhirnya menjadi endemik di beberapa wilayah seperti Madagaskar Dengan pemisahan filogenetik, maka cabang dari antropoidea ada tiga ada monyet, ada kera, dan ada hominid atau manusia Monyet pertama muncul kira-kira 50 juta tahun yang lalu Awal mulanya monyet dunia baru muncul dari cabang primata kuno dan belakangan berevolusi sebagai garis keturunan yang terpisah Garis keturunan yang tersisa setelah pemisahan monyet disebut garis hominoid George Garlock Simpson menyarankan pengelompokan garis itu ke subfamilia hominoidea Pengelompokan ini mencakup hilobatidea atau kelompok kera kecil kemudian ada pongidea atau kera besar kemudian hominidea atau manusia Namun belakangan para taksonom cenderung tidak membedakan lagi antara kera kecil dan kera besar Kera kecil mencakup siamang alias gibon dan kerabatnya Kera besar contohnya gorila, simpanse, dan orangutan Simpanse punya dua spesies dan beberapa subspesies Tapi hal ini masih kontroversi Sementara itu orangutan dan gorila hanya punya satu spesies Namun orangutan punya dua spesies Pongo pygmeus pygmeus dan Pongo pygmeus abelii Manusia modern juga hanya memiliki satu spesies saja yaitu homo sapien Fosil kera primitif yang pernah ditemukan kira-kira berusia 35 juta tahun Yang dinamakan dengan Aegyptopithecus Yakni dikenal juga dengan nama Kera Fajar Karena ini merupakan garis keturunan hominoid Maka kera tersebut adalah nenek moyang bersama antara kera dan manusia Divergensi antara kera purba dan manusia diduga terjadi sekitar 7-8 juta tahun yang lalu Awal mulanya primata mengadaptasi kehidupan arboreal Sendi bahu yang fleksibel pada monyet dan kera Memudahkan mereka untuk berayun dari pohon yang satu ke pohon yang lainnya Tipe lokomosi seperti ini disebut juga dengan branchiasis Dari kata latin yaitu branchia atau branchium untuk lengan Teori ini dikemukakan oleh Sir Arthur Keynes yang menyadari keuntungan lokomosi yang ada di hutan Modifikasi lain adalah pergeseran mata dari samping ke tengah wajah Sehingga citra yang didapatkan itu menjadi menghasilkan citra yang lebih baik Kebanyakan hewan primata memiliki pegangan tangan dan kaki yang kuat dan fleksibel Namun kemampuan ini telah tereduksi hampir 100% pada primata bipedal yang plagiatran Seperti kelompok manusia Akan tetapi hampir semua primata Dari yang paling kuno sampai yang paling baru sekalipun Memiliki tangan dengan ibu jari yang bisa berputar Hal ini sangat menguntungkan bukan saja untuk memegang objek Namun melakukan manipulasi dan modifikasi lingkungan Apalagi dengan perkembangan neokortex atau cerebrum yang amat pesat Hal ini memberikan jalan lapang untuk pengembangannya Tangan yang sudah tidak digunakan lagi atau yang telah terbebaskan dari perubahan cara hidup Yang arborear ke non-arborear Nampaknya telah banyak berperan dalam komunikasi yang lebih baik Karena mereka sudah hidup di atas tanah Tidak lagi terisolasi oleh pohon dan ranting-ranting lagi Hal ini mendorong perkembangan interaksi kelompok berbicara Dan akhirnya terciptalah suatu budaya Kita yang hidup pada masa sekarang tidak pernah dapat mengetahui dengan pasti mengenai apa yang terjadi pada masa lalu Oleh karena itu digunakan data fosil dan data dari organisme hidup yang masih bisa kita temukan sampai saat ini Bukti yang digunakan untuk mempelajari perubahan akan ditinjau dari banyak segi Yang dapat memberikan petunjuk mengenai apa yang terjadi pada masa lampau Suatu sifat akan berevolusi sesuai dengan perkembangan waktu dan tempatnya Dengan menggunakan data dari fosil dan organisme aktual mempunyai semua sifat terevolusi Kemudian kita akan membahas perkembangan dari primata primitif ke primata yang lebih maju Hubungan antara tulang perte berata dan tengkora mengalami perubahan berangsur-angsur ke titik berat ke tengkora Mula-mula hubungan ini hanya terjadi pada bagian tepi saja Namun berangsur-angsur menjadi lebih di bawah tengkora Perubahan ini diikuti dengan perubahan cara berjalan dari 4 kaki menjadi 2 kaki Sejalan dengan perubahan ini maka otot leher pun menjadi lebih lemah Sedangkan pinggul itu memiliki peranan lebih besar dan kuat Bentuk tengkora yang memanjang dengan rahang yang besar, gigi yang kuat dan moncong menjadi lebih pendek Rongga hidung yang besar sekarang menjadi lebih kecil Dari segi bola mata, bola mata pada organisme non-primata tidak mempunyai tulang yang melindunginya Tetapi pada kera dan manusia, mata sudah sepenuhnya terlindung Hal ini menunjukkan bahwa mata menjadi organ yang sangat penting Selain itu dapat pula dilihat bahwa mata yang menghadap ke samping menjadi berangsur-angsur menghadap ke depan Penglihatan pun berubah dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi Dan kemampuan melihat warna meningkat dari hanya bisa melihat hitam dan putih saja Dan hanya mampu membedakan mana gelap dan mana terang saja Menjadi mampu melihat seluruh spektrum warna Hal ini berkaitan erat dengan cara hidup yang sebelumnya lebih aktif di malam hari menjadi lebih aktif di siang hari Selain itu mata pun diperlukan untuk melihat makanan di antara ranting-ranting pohon Dan untuk mudah menyelinap di antara cabang pepohonan di hutan Ujung jari bercakar, berangsur-angsur berubah jadi kuku Hal ini terlihat bahwa tupai mempunyai cakar Sedangkan primata lebih maju mempunyai kuku yang tebal Dan akhirnya pada manusia hanya memiliki kuku yang tipis Cakar mula-mula digunakan untuk mengais makanan Dengan perubahan cara hidup Dari hidup di tanah itu menjadi hidup dengan secara arboreal Maka cakar tentunya akan mengganggu kemampuan untuk bergerak dengan cepat di atas pohon Kehidupan arboreal lebih membutuhkan kemampuan untuk memegang Dengan demikian terjadi pula perubahan cara memegang Dengan terbentuknya ibu cari dengan persendian yang berbeda dari jari-jari lainnya Hal ini erat kaitannya dengan timbulnya flora hutan sebagai habitat baru di muka bumi Cakar perlu digunakan untuk naik pohon Namun selalu tersangkut jika ingin pindah dari satu pohon ke pohon lainnya Selain itu terjadi pula perubahan pada telapak tangan Yang seolah memiliki empat tangan Bahkan pada kera di Amerika Selatan Ekor pun dapat digunakan sebagai alat untuk memegang Kehidupan arboreal menyebabkan fungsi tangan lebih penting daripada kaki Hal ini terlihat pada bangsa kerayang memiliki tangan yang lebih panjang daripada kaki Dan tangannya juga lebih kuat daripada kaki Struktur ini sangat penting digunakan untuk berayun-ayun dan berpindah tempat Dengan perubahan permukaan bumi Maka jumlah hutan semakin sedikit Selain itu ditemukan primata besar yang tidak dapat ditunjang oleh hutan Dengan demikian primata mulai turun ke permukaan bumi Akibatnya tangan menjadi kurang diperlukan Sedangkan kaki diperlukan untuk mengejar mangsa dan menghindari diri dari predator Volume otak mengalami perubahan pesat Faktor ini sangat nyata pada golongan kerayang menyerupai manusia Australopithecus hanya punya volume otak 600 cc Sedangkan manusia modern sekitar 2 kali lebih besar dari itu Data fosil menunjukkan bahwa fosil manusia lainnya memiliki kisaran antara keduanya Perubahan volume otak dapat pula dilihat pada perubahan dahi Selanjutnya kita akan membahas tentang data evolusi primata Yang pertama dapat kita lihat dari data fosil Bermacam-macam fosil primata seperti mesopithecus Fosil primata yang paling tua dan masih termasuk ke dalam homonidae adalah Drio pitecus, limno pitecus, brahma pitecus, siva pitecus, plio pitecus, oreo pitecus, dan prokonsul Yang dikenal sejak zaman Miosen Drio pitecus ini dianggap sebagai kerabat dengan bangsa beruk dan kera Sedangkan prokonsul merupakan fosil hominid yang tertua Yang diduga berkerabat dengan gorila dan sipanse Fosil brahma pitecus dan siva pitecus belum diketahui kerabat dekatnya Kemudian kita mengenal fosil hominid yang lebih muda yaitu ramah pitecus Ramah pitecus dianggap sebagai fosil yang memiliki hubungan erat dengan manusia Fosil ini mulanya hanya sebuah tulang rahang saja Namun kini pandangan tersebut berubah Karena penemuan baru telah memberikan pandangan yang lebih baik Fosil ini ternyata identik dengan Drio pitecus Fosil berikutnya adalah Kenya pitecus Fosil homo kemungkinan juga telah ada Namun data yang ditemukan belum dapat dipertanggungjawabkan Baru kemudian pada lapisan yang lebih muda Mulai dijumpai para Australopithecus athiopicus Yang kemudian oleh para ahli yang beraliran progresif Sekarang disebut dengan homo athiopicus Kemudian Australopithecus yang meliputi Australopithecus africanus Dan Australopithecus afarensis Megantropus paleojavanicus atau yang lebih dikenal dengan homo mojokertoensis Dan Parantropus yang terdiri dari Parantropus boisei dan Parantropus arobustus Kedua marga fosil terakhir Dan Gigantopithecus adalah fosil manusia atau kera yang berukuran besar Ukurannya lebih dari rata-rata biasanya Fosil-fosil yang menempati lapisan lebih atas adalah Zinjantropus, Homo habilis, Homo ergaster, dan Homo rudolfensis Baru kemudian kita mengenal manusia purba Homo erectus yang terdiri dari Sinantropus, Pitekantropus, Atlantropus, Telantropus, Eontropus, dan Homo heiderbergensis Fosil-fosil homoenid yang paling muda semuanya dianggap sebagai Homo sapien Yang terdiri dari Swankom, Steinhem, Chromargon, dan Homo sapien nethertalensis Yang terdiri dari Homo solensis dan Homo rhodosiensis Data kedua adalah data genetika yang bersumber dari fosil primata Pendekatan molekuler dilakukan oleh kelompok peneliti dari Universitas California di Barclay Tahun 1987, mereka mengemukakan hasil analisis DNA mitokondria Yang menunjukkan bahwa DNA mitokondria manusia yang paling primitif terdapat di Afrika Penggunaan DNA mitokondria ini lebih efektif Karena DNA mitokondria diturunkan dari pihak ibu Bila dikaji mengenai kecepatan mutasi DNA mitokondria Dan dikaitkan dengan perubahan yang terjadi Maka dapat disimpulkan bahwa manusia yang paling primitif Sudah ada sekitar 200 ribu tahun di permukaan bumi ini Hal ini menimbulkan kontroversi dengan data fosil Karena menurut fosil Homo sapien pertama berumur sekitar 250 ribu sampai 1 juta tahun yang lalu Apabila kita membaca sumber yang lain, perkiraan manusia jauh lebih dari sebelum itu Perkiraan manusia pertama ada sekitar 15 juta tahun yang lalu Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh tim peneliti lainnya Yang menggunakan analisis DNA kromosom Y Menunjukkan bahwa pria pertama itu berasal dari daerah Aka di Afrika Yaitu di tempat suku Pikmi berada Pendekatan tersebut di atas meskipun mengarah kepada Afrika Sebagai daerah asal manusia Hal ini sangat didukung oleh data dari penemuan fosil Meskipun data molekuler sangat cocok dengan data fosil Namun data yang masih ada belum dapat memastikan asal-usul manusia Teori lainnya menyatakan bahwa manusia pertama mungkin adalah suatu hybrid antara manusia primitif Homo erectus dengan Homo habilis dan Homo nether talensis Dan dihasilkanlah manusia modern yang hidup seperti sekarang Pendapat lain menyatakan bahwa asal-usul manusia telah terjadi di Afrika dan Asia Dan ada juga sedikit kemungkinan bahwa manusia berasal dari Eropa dan Australia Pendapat ini didasarkan pada penemuan fosil Homo erectus dan fosil Homo sapiens Mempelajari evolusi Kita tidak sedang mempelajari bahwa suatu spesies berubah ke spesies lainnya Atau suatu organisme mengalami perubahan sehingga menjadi organisme lainnya Atau suatu organisme ini diciptakan berdasarkan organisme lainnya bukan seperti itu Tapi kalau saat kita mempelajari evolusi Kita perlu pahami bahwa kita hanya disini melihat bahwa Dari suatu organisme ada kemiripan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain Sampai keturunan-keturunan berikutnya Yang disini yang kita batasi kita pelajari adalah bukan sebuah penciptaan Dan kita harus memahami semuanya diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa Sampai disini dulu video kita tentang evolusi primata kali ini Kita sambung nanti ke video part 2 nya Yang membahas tentang bagaimana radiasi primata Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya